Intro Memang tak bisa dipungkiri jika peta kekuatan Indonesia ini menjadi tim yang paling bontot dari sisi ranking FIFA. Tak heran jika banyak tim yang menganggap remeh Indonesia sebagai tim yang mudah dikalahkan, terutama di grup C yang dianggap sebagai grup paling berat di round ketiga. Salah satunya dari media asal Cina, 163.com. Dalam laporannya, dia menyebut kalau Indonesia adalah tim yang paling realistis yang bisa mereka menangkan di grup C ini. Namun berbeda dengan pelatih Cina, Branko Ivankovic, dia justru memberikan pujian kepada timnas Indonesia yang sedang dalam tren positif. Bahkan ia menyebut, timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang diwaspadai Cina karena mereka bisa saja menjadi tim penuh kejutan. Dan untuk itu, lihatlah reaksi Branko Ivankovic saat kekuatan Indonesia diremehkan media Cina. Ya, harus diakui, jika run ketiga kali ini banyak pihak menilai kalau Indonesia adalah tim terlemah di grup C. Yang mana itu? Dilihat dari peringkat FIFA dan status Indonesia sebagai debutan, salah satunya dari media Cina, 163.com. Di mana mereka menyebut bahwa laga melawan timnas Indonesia menjadi kunci bagi mereka untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Tidak muluk-muluk, Dragon Team mengincar posisi keempat agar bisa lolos ke putaran 4, kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, media Cina menyadari bahwa mengalahkan timnas Indonesia saat ini tidak akan mudah. Pasalnya, pemain keturunan membuat kuat tim merah putih. Jika timnas kita tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup, tulis laporan 163.com. Bahkan media Cina mengatakan bahwa jika timnas Indonesia tidak memiliki pemain keturunan, maka skuad Garuda justru mudah dikalahkan. Kini timnas kita akan menghadapi Indonesia yang punya banyak pemain naturalisasi. Kita harus menunjukkan semangat penuh. Tulis laporan 163.com. Meski Indonesia berstatus sebagai tim terlemah di grup C, jika dilihat dari ranking FIFA, namun pelatih timnas Cina Branko Ivankovic, timnas Indonesia bukanlah tim yang bisa seenaknya dipandang sebelah mata. Hal itu jelas bukan tanpa alasan, karena sebelum melawan Indonesia, sebagai pelatih Branko jelas mengamati dan mengulik informasi terlebih dahulu soal kekuatan calon lawan-lawannya. Dan saat mengulik kekuatan timnas Indonesia, Branko dibuat terkejut dengan kekuatan baru timnas Indonesia yang diisi hampir 80% pemain Eropa. Bahkan saat ini, skuad Garuda sudah terbentuk dengan sangat padu. Apalagi saat ini, timnas sudah ketambahan pemain seperti Tom Hayek, CXS, Ragnar Orat Mangun, dan Kelvin Ferdong, yang dinilai punya pengalaman lebih di Eropa. Tak heran jika Branko sangat marah saat banyak media-media Asia yang meremehkan kekuatan Indonesia, termasuk media asal Cina 163.com, yang menganggap timnas sebagai opsi ideal untuk bisa mereka kalahkan. Kekuatan Indonesia Dipantau Arab Saudi Ya, secara peta kekuatan, memang Arab Saudi ini menjadi salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Liga mereka kita tahu sekarang diisi banyak pemain bintang, menjadikan tingkat kompetitif pun jadi lebih teruji. Namun bukan berarti timnas mereka sebagus itu, karena di Piala Asia pun penampilan mereka juga nggak bisa dibilang istimewa. Bahkan ketika melawan Thailand, mereka bener-bener keteteran dan cuma bisa main imbang 0-0. Yang mana artinya Indonesia punya peluang untuk mencuri poin dari Arab Saudi. Nah, yang mungkin disayangkan, kita nggak bisa melihat duel dua preman di pertemuan pertama antara Justin Hamner dan Al-Bulayy, karena Justin harus absen lantaran akumulasi kartu. Karena kalau kedua pemain ini bertemu, pasti sangat seru. Ya, tahu sendirilah Al-Bulayy senyepelin apa, di mana ia sering dihujat karena dianggap nggak respek sama pemain-pemain top macam Ronaldo, Messi, Lewandowski, ataupun Song Hong Min. Intinya, kalau dia ketemu Justin, yaudah pasti si Justin nggak akan selempang itu, pasti kok dijamin. Dan terkadang, pemain seperti itu juga dibutuhkan buat menjatuhkan mental lawan. Tim Nas mengincar posisi tiga dan empat run tiga. Ya, berkaca dari kekuatan Tim Nas Indonesia sendiri, memang paling realistis adalah merebut posisi tiga dan empat melawan Arab, Bahrain, dan Cina. Karena jika melawan Jepang atau Australia, yang selama ini round dua nggak pernah kemasukan satu gol pun, membuat siapapun tim yang melawan mereka akan mencoba bersikap realistis. Dan bagi Indonesia, ketika melawan Jepang dan Australia, ketika laga tandang, minimal satu poin apapun caranya harus dapet. Atau semisal kalah, jangan sampai terbantai, karena selisih gol juga penting. Itu kalau lawan Jepang ataupun Australia. Tapi kalau melawan Arab, Bahrain, dan Cina, kami yakin jika Tim Nas bisa menambah pemain grade A ke dalam squad, maka tiga poin bukan sesuatu yang mustahil didapatkan, khususnya di laga tandang. Intinya, semua harus yakin, semua harus optimis, Indonesia bisa melalui ini semua. Meski benar-benar sangat-sangat berat, karena harus bersaing dengan tiga tim langganan Piala Dunia, yang penting, kerahkan semua yang dimiliki. Ibaratnya, rela matilah demi bangsa di atas lapangan. Dan kami sebagai pendukung, akan semaksimal mungkin memberi support serta doa. Pelatih Cina, peringatkan kekuatan Indonesia. Sementara itu, Branko Ivankovic mewaspadai capaian Tim Nas Indonesia dalam satu tahun terakhir. Seperti yang diketahui, Tim Asuhan Sintayong sukses mengukir prestasi dalam dua ajam. Tim Nas Indonesia sukses lolos dari fase grup Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah pada edisi 2023. Selain itu, pelatih asal Kroasia tersebut memuji pencapaian Tim Merah Putih usai lolos sebagai satu-satunya Tim ASEAN keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Branko Ivankovic juga mengapresiasi Tim Nas Indonesia yang mampu mengalahkan Vietnam di laga tandang maupun kandang selama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selamat atas performa negara Anda dan apa yang ditunjukkan selama Piala Asia. Juga dikualifikasi Piala Dunia ujar Branko Ivankovic dilansir dari Bola Sport dari kanal YouTube Harimau Malaya. Anda bisa mengalahkan Vietnam. Vietnam bukanlah lawan yang mudah. Lanjutnya. Pelatih asal Kroasia itu memuji bahwa Tim Nas Indonesia jadi tim kompetitif di grup C. Branko Ivankovic pantang meremehkan Tim Asuhan Sintayong di grup ini. Indonesia telah menunjukkan diri sebagai tim yang kompetitif di grup kami, tutup Branko Ivankovic. Dan kita doakan saja, semoga Tim Nas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di round ketiga nanti. Target paling realistis emang menjadi peringkat 3 ataupun 4. Namun jika kita diberikan keberuntungan, bisa saja kita menjadi tim kejutan dengan otomatis lolos ke Piala Dunia dengan menempati peringkat pertama ataupun kedua. Meski berat, tidak salahnya jika kita bermimpi dulu ya kan? Terima kasih telah menonton!